Intro Beberapa permasalahan yang diangkat mendikbud beserta jajaran diantaranya jumlah rombongan belajar atau rombol yang tidak sesuai dengan jumlah siswa perpindahan siswa, permasalahan kartu keluarga dan kartu domisili Sebaiknya kalau daerah-daerah yang kapasitasnya tidak mencukupi dibanding populasi siswa baru itu sebaiknya memang tidak usah buru-buru bikin unit sekolah baru atau nambah ruang belajar atau rombol tetapi cukup dengan mengoptimalkan sekolah-sekolah yang ada misalnya di beberapa kabupat di kota misalnya dengan cara mensubsidi justru yang disubsidi ada anak-anak yang tidak masuk di sekolah negeri tapi harus ditampung di sekolah swasta itu yang malah disubsidi oleh pemerintah daerah misalnya dengan begitu maka ini juga pemberdayaan swasta sekolah-sekolah swasta yang ada memberikan peranan sekolah swasta yang bagus dengan baik dan sekolah swasta itu didorong untuk menjadi sekolah yang bagus nah kalau tawaran pindah ya kalau itu apa istilahnya untuk mendekatkan ya siswa ke tempat tinggalnya itu dimungkinkan tapi dengan catatan itu tidak ada jual beli tapi begitu masuk dalam koridor jual beli nah itu nanti pungli jadi sahabat pungli itu nanti yang akan berpindah jadi untuk SD tidak ada selek jalur dengan prestasi hanya umur hanya zonasi dan perpindahan orang tua jadi jadi sekarang gini pak mohon untuk zonasi jangan dibenturkan dengan favoritisme ya jadi kalau itu dibenturkan seperti air dan minyak tidak nyatu karena kita tujuannya memang ingin menghapus favoritisme itu karena untuk pemerataan mutu jadi untuk yang bodoh dan miskin nah sekali lagi tolong dipahami pak pak ranto ya bapak ibu sekalian semua kalau anak-anak yang nilai UENnya tidak tinggi itu bukan berarti bodoh pak mungkin karena kepintarannya tidak di UENkan saja jadi kartu keluarga ini untuk tahun ajaran 2019-2020 ini dapat dimungkinkan minimal 6 bulan karena sekarang sudah banyak mengkasi ya kalau di Jakarta itu ke daerah Bukit Duri SMA 8 SMP-nya ke tempat 115 ya kan nah sudah banyak mutasi nah ini kita atur bahwa yang diutamakan tetap diporitaskan alamat kakak yang sama dengan alamat sekolah asal jadi kita kunci di situ ya ini memang karena favoritisme belum hilang jadi memang masih banyak segala cara ditempuh gitu kan untuk tadi untuk istilahnya menyimpangi aturan ini jadi untuk tahun depan kakaknya minimal 1 tahun itu permintaan teman-teman di daerah juga karena banyak-banyak titipan dan mereka juga pusing dengan banyaknya mutasi jadi di daerah juga sudah menerapkan NIK ya sehingga tadi anak-anak tidak duplikasi pendaftarannya itu memang sebagaimana sampaikan Pak Menteri itu diserahkan kepada kebijakan dari daerah masing-masing Larasati Arismunandar Televisi Edukasi Terima kasih telah menonton